Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di video ini saya mau ngasih tau ke teman-teman 4 fitur Shopee yang gratis yang gratis dan mungkin anda belum tau sekali lagi mungkin, karena ini saya bikin video ini berkaca dari beberapa yang minta konsultasi ke saya, yang konsultasi berbayar ke saya dan juga bedah toko fitur-fitur ini beberapa kali miss oleh klien saya gak semuanya ya, gak semuanya, cuma beberapa kali dan saya simpulkan ada 4 yang paling sering paling sering miss, yang anda belum tau atau mungkin belum pakai, jadi ada juga yang udah tau tapi dia menganggap ah ini gak penting-penting amat nah, kaedahnya selama itu gratis, sayang sekali kalau tidak dilakukan, meskipun efektivitasnya efisiensinya memang patut dipertanyakan ya, karena gak terukur juga fiturnya gak terukur seberapa seberapa besar kenaikannya ke penjualan kita tapi ini gratis, ingat ya kaedahnya karena ini gratis, gak ada salahnya untuk tidak dilakukan, oke yang pertama, yang mungkin anda belum tau yaitu sundul produk sama misi penjual saya kasih plus ya plus misi penjual jadi sundul produk itu kayak gini teman-teman jadi teman-teman masuk ke seller center shopee di produk saya lalu, nah di tiap produk itu ini ada titik 3 ya ada tulisan naikan produk jadi ini naikan produk kelihatan gak ya, saya zoom dulu nah ini naikan produk naikan produk ini adalah fitur untuk naikin produk kita jadi lebih mudah ketemu di search engine-nya shopee jadi pada dasarnya pada dasarnya setiap toko dapat slot 5 dalam 4 jam sekali dan ini jujur aja buat saya pribadi efektivitasnya kayaknya gak ngaruh-ngaruh amat bahkan tidak ngaruh sama sekali menurut saya tapi tetap saya lakukan karena ini gratis tapi ada beberapa seller yang pengakuannya fitur ini ngaruh ke penjualannya mereka nah meskipun saya gak ngaruh seller lain ada yang ngaruh sekali lagi ke keedah pertama karena ini gratis gak ada salahnya untuk tidak dilakukan oke ini banyak mitos yang bilang macam-macam mitosnya ya ada yang bilang 4 jam langsung tiap 4 jam 5 produk langsung ada juga yang sejam-sejam-sejam ada juga yang bestseller semua ada yang 2 bestseller 3 non-bestseller nah itu terserah teman-teman eksperimen aja plus satu fitur lagi yaitu misi penjual jadi ini di sebelah kanan teman-teman coba cek ada misi penjual ini cek aja disitu di dalamnya karena saya sudah selesai semua ada beberapa misi yang harus dilakukan sehingga dapat hadiah nah dapat hadiahnya kalau maksudnya cuma saldo iklan cuma 5 ribu terus ada yang 7 ribu dan lain sebagainya cuma ada beberapa misi yang hadiahnya adalah naikkan produk jadi bisa sampai 7 9 sampai 11 naikkan produk itu kan lumayan bagi toko yang ngaruh si fitur ini berarti kan punya 11 sundul 11 naikkan produk kan lumayan banget jadi sayang kalau teman-teman menganggap fitur ini nggak penting memang buat saya memang nggak penting amat karena tidak merasa ngaruh ke penjualan balik lagi saya ingatkan lagi kaedahnya karena gratis tetap saya lakukan nih buktinya saya nggak bisa nyundul karena saya sudah nyundul 4 produk yang mana ya biasanya yang terlaris kalau saya kaedah kalau saya aliran yang terlaris nah oh ini nggak nah ini terlaris terlaris oh ini nggak wah saya juga jadi lupa ini untuk setting yang ini toko yang ini apa ya terlaris atau apa ya yang jelas 5 produk sudah disundul dan saya aliran yang dalam 4 jam langsung 5-5 nya dipakai oke silahkan eksperimen mau yang best seller aja atau gimana terserah yang kedua broadcast chat ini disebelah sini ada nih broadcast chat teman-teman chat broadcast nah ini memang nggak semua seller dapat kuotanya ya ini sih kuotanya udah habis dan ini tiap minggu diperbaharui nah sayang kalau teman-teman ada yang kelewat ini karena tiap hari kalau nggak salah tiap Senin ya atau Ahad ya pokoknya tiap minggu diperbaharui jadi kalau minggu ini nggak dipakai minggu depan bukan nambah kuota tapi habis jadi nggak dipakai jadi nggak ya mubazir dan ini fiturnya gratis meskipun saya akui saya pribadi kalau buka chat sebagai mau beli ya sebagai mau beli chat-chat broadcast ini nggak pernah saya baca tapi ya sekali lagi balik lagi ke kaedah pertama yaitu karena ini gratis kenapa nggak untuk dilakukan saran saya ini habisin aja semuanya dalam seminggu kan ada 7 hari ya ini saya punya 4 tokoh saya satu lagi ada 6 broadcastnya ini tergantung beda tokoh tiap hari satu saran saya setiap hari satu jangan jangan sekaligus kenapa jangan sekaligus mungkin nanti khawatir dikira spam karena mungkin saja ada pengikut pengikut yang juga butuh yang pengingat penilaian pengingat penilaian dan sebagainya jadi ada mungkin juga mungkin ada irisan sehingga teman-teman baca lagi ada beberapa jenis broadcastnya ada pengikut atau pembeli ada pengingat pembelian yang biasanya ATC doang dan seterusnya dan seterusnya oke ini fitur kedua yang ketiga yang mungkin Anda belum tahu ada inilah inilah produk pilihan toko ini adalah produk yang eh ini adalah di tab promosi saya di sebelah sini promosi saya lalu bagian bawah ada produk pilihan toko nah disini ada produk pilihan toko disini kita bisa naruh produk yang misalkan misalkan ada calon customer yang ngecek produk A di bawahnya itu kita bisa suggest beberapa produk lain nah itu seperti ikan produk serupa cuman ini gak iklan ini ini fitur dasarnya si toko di Shopee nah ini sayang kalau tidak digunakan kenapa ini bagus untuk cross-sell karena sudah confirm bahwa behaviornya customer Shopee itu sebagian besar beda-beda tiap toko jadi banyak lah jangan sebagian besar banyak customer yang setelah check out kita kan lah check out produk A dia juga klik toko kita lihat produk lain biar sekalian biar sekalian ongkirnya nah kalau kita sudah kasih suggestion kita kasih pilihan seperti ini mungkin kemungkinannya akan lebih besar makanya karena fitur karena tujuan fitur ini adalah biar terjadi cross-sell orang check out juga produk yang lain serangan saya yang ditaruh disini adalah produk best-seller dan complementernya best-seller 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 ya jelas ya yang terlaris lah di toko anda complementer itu apa contohnya best-seller adalah sendok misalnya complementernya adalah garpu karena sendok garpu nah garpu juga taruh disini oke ini produk pilihan toko lalu yang terakhir yang terakhir adalah hadiah ulasan nah ini ada di di promosi saya tadi mana promosi saya promosi saya terus disini ah hadiah penilaian yang namanya disini kita bisa ngasih hadiah penilaian ke customer ini ikuti aja apa yang apa yang diminta si fitur-fitur ini yang intinya biar menambah ulasan kita kalau ulasan kita banyak apa ya produk kita ulasannya banyak orang akan tambah yakin jadi conversion rate-nya di harapnya naik alias orang jadi lebih mau beli ketika sudah melihat toko anda setahu saya ini nggak terlalu mahal ya ini bayar ini bayar ini nggak gratis bayar tapi murah banget menurut saya pakai koin Shopee koin Shopee itu ekivalensinya satu koin itu satu rupiah jadi kalau nggak salah bisa di set 50 perak 50 koin untuk satu ulasan cuma 50 perak teman-teman teman-teman pergi ke minimarket aja bayar parkir cuma ngambil ATM aja udah 2.000 3.000 bahkan jadi menurut saya nggak terlalu mahal jadi masih saya kategorikan gratis jadi sayang ini kalau nggak dipakai kenapa? karena tadi untuk menambah tingkat kredibilitas toko anda umumnya dari 2 pesanan itu satu yang ngasih ulasan umumnya ya di data saya di data teman-teman silahkan cek sendiri jadi dari 2 pesanan satu yang ngasih ulasan satu lagi kenapa nggak ngasih ulasan kalau saya pribadi sebagai pembeli biasanya karena lupa aja karena lupa dan males ngetik-ketik males gitu aja kalau dikasih insentif koin Shopee mudah-mudahan orang jadi lebih ingin untuk ngasih ulasan oke itu aja 4 fitur yang gratis yang keempat nggak gratis tapi murah banget yang mungkin anda belum tahu mudah-mudahan yang belum tahu jadi terbantu silahkan dipraktekan yang sudah tahu dan nonton sampai akhir wah terima kasih banget karena ini sebenarnya lebih untuk ke nyubi ya eh nggak juga klien saya bahkan nggak nyubi onsetnya lumayan banget fitur-fitur ini ada 2 fitur yang tadi saya sebutkan dia nggak tahu oh nggak tahu ya oh baru tahu jadinya dia pakai juga dan sekali lagi saya ingatkan kaidahnya adalah ini fitur yang gratis dan sayang kalau tidak dipakai sekian jangan lupa subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati